Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam minasan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam juga minasan hari ini kita akan ngebahas apa Karin karena banyak banget pertanyaan di Facebook aku jadi Instagramnya kita mau ngebahas di video ini dan insyaallah ini kita mau pertama kali share di YouTube karena emang dari dulu sebenarnya udah ada kepikiran cuman baru bisa sempet bikin sekarang mau ngebahas apa Karin LPK dan kita mau ngasih tahunya disini LPK nanya apa dan bagaimana nama LPK nya adalah PT Minori PT Minori itu ada di daerah Bekasi tepatnya di daerah Cikarang di Ruko CTC deket di daerah Tamsos pokoknya kalau mau googling ketemu deh PT Minori betul Facebooknya juga namanya PT Minori kan Hai betul itu kalian bisa ketemu di situ bisa lihat ini dan di PT Mino ya masnya di Facebooknya itu biasanya cuman kayak buat ngeser-ngeser loongannya ya disitu juga yang pada nanya umur sama ini disitu ada di Facebook ntar kalian bisa ngecek sendiri ya di Facebooknya nah buat pendaftarannya itu kita harus lewat website lewat website nya itu di linknya www.minori.co.id ya nanti ntar aku kasih di bawah ini ya linknya biar kalian gampang ntar karena semua pendaftaran itu lewat website online pokoknya karena dia nggak terima berkas daftaran berkas yang nyata dia maunya online semua betul dan biasanya itu kalau abis daftar itu ada panggilan nih ya Nah kita akan ngebahas panggilan tahap 1 tes tahap 1 itu ada apa aja Kak rinciannya kalau tes tahap 1 tuh tes tes onlinenya sama tes fisiknya tes fisik biasa ya ya sebenarnya kalau tes fisik tergantung yang dari rekrutmennya ada yang benar-benar tes angkat berat kalau kayak aku kan angkat berat angkat karung apa karung pasir kayak gitu yang 25 kilo 30 kilo kalau yang lain nggak tahu nah kalau tes onlinenya itu tes matematika psikologi pokoknya ada macam-macam pokoknya tes online nah biasanya itu kalau udah selesai itu kan biasanya sampai sore ya tergantung juga yang ikut tes berapa orang berapa banyak itu ntar kita kayak langsung satu minggu kemudiannya kita dapat panggilan lagi buat tes tahap kedua tes tahap kedua itu interview internal bagi ke bagian rekrutmen ke pihak minorinya untuk ngejelasin bagaimana magang di Jepang peraturan apa aja yang harus diikutin di Jepang ngejelasin bahwa jadi pemagang ke Jepang itu bukan sekadar kerja ke luar negeri yang bisa digampangkan tapi itu benar-benar suatu tanggung jawab yang luar biasa yang harus kita pertanggung jawabkan nah aku di maja dan ada lagi juga kita biasanya ditanya-tanya buat pemagangan satu tahun atau tiga tahun biasanya kebanyakan tiga tahun karena programnya itu ada satu tahun sama tiga tahun kita ditanya dulu ya ntar kita kayak dikasih tahu kita kan udah selesai nih kita juga udah di tes interview internal kita dapat panggilan tes tahap ketiga di tes tahap ketiga itu karena udah kita udah tahu semua kan dari tes tahap kedua itu kita udah dijelasin sama pihak minori atau wayu saconya itu ntar tes tahap ketiganya itu kita interview user yang bisa dibilang orang-orang interview sama orang Jepangnya langsung wow biasanya kita tes tahap ketiga itu sama orang Jepangnya nah itu namanya interview user nah itu kenapa tes tahap pasti jadi pertanyaan nih kenapa tesnya langsung ke orang Jepang gitu kan interview user enggak kayak tes tes kerja biasa biasa gitu karena di minori itu kita kasih tahu juga di minori itu ngerekrutnya orang-orang yang mau kerja itu bukan orang-orang yang yang ditampung dulu tapi belum tahu mau dipekerjakan di PT apa dan dimananya kalau minori itu dia nunggu dari pihak Jepang dari pihak perusahaan Jepang minta ke minori kita butuh pemagang 50 orang jadi dia rekrut orang-orang Indonesia yang mau jadi pemagang baru ngambil jadi kita nggak nunggu lagi kalaupun nunggu kita dalam jangka waktu buat udah jelas pembelajaran itu belajar bahasa di sana di minori ada kita udah tahu kita udah dapet PT udah tahu gaji udah tahu berapa tahun kontraknya kita kan ada di tes tahap interview sama orang Jepangnya itu nah kita tuh dikasih tahu ini tuh buat PT ini ini kayak gini pokoknya udah komplit gitu kan ya kayak kamu ada berapa sif dan gaji segini libur hari ini gini 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 pokoknya udah semua nah misal kita udah tes sama orang Jepangnya kamu jangan khawatir jangan takut karena disitu ada translatornya yaitu Bapak Wayu Saco yang punya minorinya ataupun wakilnya ataupun wakilnya kalau kita Alhamdulillah sama Wayu Saco nya langsung ya waktu itu karena Wayu Saco itu menyayangi kita dari awal dan dan udah kan selesai tuh kamu jangan langsung takut apa namanya gak lulus ya nggak tahu juga karena kan itu yang milih sama orang Jepangnya langsung ya nah pokoknya rezeki masing-masing yang penting niat dan usaha berdoa itu tuh langsung di umumin setelah selesai interview sama orang Jepangnya jadi kalian kalau yang gak lulus ya kan bisa nyoba lagi-nyoba lagi disitu tuh banyak percobaannya tapi semoga aja sih baru interview langsung keterima ntar kapan-kapan aku bikin video buat tips biar keterima di user pertama karena Alhamdulillah aku baru interview langsung keterima asik nah udah udah gitu udah keterima ntar kita ada intro apa namanya itu briefing dulu sebentar buat ngomongin kayak gini-gini dan dikasih kayak apa selamat sama Wayu Saco karena udah keterima di PT tersebut nah setelah itu kita pulang ntar kita ada yang namanya tes tahap keempat itu biasanya medical checkup medical checkup itu Alhamdulillah medical checkupnya kan di minorinya tuh dan ada klinik sendiri kita jadi gak repot ke rumah sakit dan kan aku tadi apa namanya bilang langsung di umumin kan nah ntar di kalau di medical ini kita dapet umumnya itu satu minggu kemudian setelah tes medical dan jangan khawatir karena insya Allah kalau tes medical checkupnya itu pasti lulus kalau gak ada apa namanya kalau keluhan yang berat bukan penyakit yang bener-bener parah gitu pokoknya ya kalau pun ada yang penyakit-penyakit parah kayak penyakit dalam atau penyakit lainnya itu selagi masih bisa dibantu diobatin sama minori minori bantu sampai sembuh bener-bener sampai sembuh maksudnya nungguin gitu nungguin kita nah ntar kita tuh setelah selesai medical itu biasanya kita juga rembukan lagi dan apa itu namanya itu setelah udah dapet panggilan ya rembukan lagi dan pulangnya itu biasanya kita bawa buku minori yang buat belajar di rumah dulu sebelum masuk ke asrama dikasih dari bagian pendidikan buku buat bimbingan selama kita sebelum masuk asrama masuk asrama itu untuk pendidikan 6 bulan pendidikan bahasa Jepang nah disitu juga kita ntar dibikin grup WhatsApp buat pemasukan ke asrama nah udah kan kita tinggal nunggu masuknya asrama dan sembari nunggu itu kalian jangan lupa belajar di buku yang udah dikasih sama pihak minori karena disitu tuh ntar pas kita udah di asrama kayaknya agak lumayan susah buat belajar karena ibaratnya padat juga sih ya kak ya karena banyak karena namanya baru-baru kan biasanya gimana gitu kan nah udah nih kita masuk ke tahap masuk asrama biasanya itu yang namanya asrama itu kan pasti ada yang namanya peraturan kan ya sebisa mungkin kalian itu ngikutin peraturan yang udah dibuat oleh namanya apa sih kak namanya pengurus asrama pengurus asrama namanya apa namanya pengurus asrama jadi dalam asrama yang udah disediain minori itu ya dimanapun yang namanya asrama itu pasti ada peraturan enggak di asrama aja di rumah kita juga ada peraturan cuman yang ngebedain itu antara ketat atau enggaknya atau peraturannya apa aja itu pasti ngebedain ya intinya di asrama itu ya bakal berbeda udah ntar kita sama disitu tuh kita kayak belajar dan ngikutin pokoknya semua peraturan yang ada di minori dan di asrama jangan apa ya jangan pokoknya kalau kamu udah masuk ke minori dan udah masuk ke apa lingkungan ke Jepang kamu harus siap mental pokoknya yang pertama itu mental jangan ko mental kamu itu oke kamu enggak ko? enggak tau kalau aku udah disini berarti alhamdulillah dong mental aku tuh udah joss kalau ngebahas masalah asrama nih aku pakai baju minori lupa deh jadinya kan aku pakai baju minori tadi juga aku mau disuruh pakai jakin-jakin minori cuman lagi enggak cocok aja oke dan biasanya itu ntar kita di hari pertama itu ada yang namanya apakah kumpul-kumpul gitu plasmentes kok plasmentes bukan bu itu tuh yang ngenalin semua semua sensei di minori atau guru-guru di minori perkenalan intinya tentunya perkenalan itu dalam satu hari aku juga lupa tuh itu namanya apa iya apa ya kemarin inget lupa sekarang nah itu tuh perkenalan dari guru-guru yang apa maksudnya yang belajaran sampai guru-guru yang pembinaan yang ngurus-ngurus gitu pokoknya disebutin semua nah habis itu kita belajar belajar sampai kita masuk ke tahap pemberangkatan nah biasanya itu belajar itu biasanya kalau cowok itu dari satu bulan sampai tiga bulan dia bisa berangkat ke Jepang tapi enggak semua cepet ya kalau cewek semuanya rata-rata 6 bulan rata-rata 6 bulan kalau cewek nah tapi alhamdulillah kita 7 bulan sanggin pinternya itu tapi enggak tahu kemana kotobahnya nah udah gitu kita 7 bulan itu karena apa? karena emang kitanya lama enggak ini ini apato ini lagi dibuat tenang jangan khawatir disini lagi buat apato baru jadinya nungguin ibu itu satu bulan karena apato kita belum kelan betul ya maksudnya apato itu tempat tinggal kita tempat tinggal kita kayak kontrakan gitu kita dapat dari minori ntar pokoknya kalian dijelasin semua kalau kalian udah masuk ke PT minori pokoknya ingat kalian kalau misalnya itu masuk ke PT minori nah kita tadi rekomen banget lah pokoknya rekomen banget lah kalau kataku rekomen banget serius karena gak tau hal mengecewakan kalian betul minori itu the best banget kalau lebih jelasnya buat nanyain minori itu sebenarnya kayak apa sih pokoknya panjong banget gede kesana 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 pokoknya panjang banget lah pokoknya jadi kalau ada ada waktu kita bakal ceritain lagi gimana luar biasa kita ada di asramanya ya ntar kita bakal ceritain sama temen-temen kita yang lain buat di asramanya itu gimana iya nah udah nih kita udah ke tahap yang namanya pemberangkatan cepet banget kan wih udah 6 bulan aja kita kerja itu belajar ya belajarnya udah 6 bulan nih pendidikan bahasa udah pinter nih udah pemberangkat nih insya Allah lah ya dan kita ada tahap keberapa pemberangkatan pemberangkatan itu ntar kita disuruh medical kedua karena yang namanya kita di lingkungan yang baru takutnya kenapa-kenapa jadi kita disuruh medical lagi siu betul siap iya nah terus udah mau berangkat saya udah mau kita ntar ada perkumpulan gitu kayak ngumpulin berkas-berkas lagi medical dan ee apa sih namanya Kak briefing lagi gitu ya kayak kayak pokoknya semuanya lah gitu nah udah tuh udah medical kan kalau misal ada kenapa-kenapa atau apa itu langsung diurus jadi pokoknya harus cepet-cepet grecep lah pokoknya lah ya iya nah ntar kamu tuh pas udah mau berangkat kamu jangan takut karena ntar kamu dapat uang jundi atau uang persiapan buat perlengkapan pemberangkatan kalau kita kan kayak aku nih serius nih aku jujur waktu mau berangkat tuh ya bingung gak punya pegangan uang terus emang ee gak mencukupi kalaupun ada ya orang tua juga buat kebutuhan yang lain kayak gitu apalagi kalau aku kan punya adek banyak jadi gak usah bingung kita dikasih uang saku uang persiapan dari minori betul dan baiknya lagi minori itu perbulan kita dapat uang 400 ribu dalam satu bulan dan tablet advan mana gak ada yang gak ada yang dibawa aku ditinggal dan itu dapat gratis dari minori nah kan selama ini kan kita tadi gak ngomongin masalah biaya ya karena emang dari awal masuk daftar minori sampai kita bener-bener gak ngeluarin biaya kecuali pribadi sendiri ya kayak Mojajah betul dan di asrama itu kita pakai uang pribadi kita masing-masing ya itu kan udah dikasih minori 400 ribu tuh perbulan waktu jaman aku gak tau jaman sekarang mungkin naik kali ya gak tau juga amin semoga lagi ya kita udah ke tahap pemberangkatan kita udah dikasih uang jundi kita dikasih jaket juga yang tadi harusnya Karin pakai sekarang cuman gak karena gak cocok sama kerudungnya jadi gak kepake bukan gak kepake gak dipake tapi selama ini kita masih sering pakai ya kayak bajunya ya gajah aku sering masih sering pakai karena emang nyaman juga sih dan kok jadi kayak promo baju beli baju gitu ya dan ntar kita udah berangkat dan kita itu juga ntar kita pas berangkatnya itu dibimbing sama sensei-sensei kok onesang aku mau ngomong onesang coba sensei-sensei yang ada di minori gitu dan kita udah oke kita lanjut lagi karena tadi ada masalah sedikit lagi ada trouble jadi kita lanjut lagi tadi berhenti sebentar nah tadi kita udah ke tahap pemberangkatan tahap pemberangkatan itu kita udah dikasih sama pihak minori dan ntar apa namanya dibantu juga sama pihak minori semuanya ya bikin password ini ini semuanya udah di di tahap awal semuanya kita terima beres beres gitu kita cuman modal tanggung jawab betul nah pas pemberangkatan itu ntar kita dianterin sama sensei-sensei gitu dianterin sama bandara betul dan ntar pas kita udah nyampe di Jepang udah kita dijemput dijemput sama kumiai gitu kumiai itu penanggung jawab yang dari Jepang buat Indonesia jadi minori itu kerjasama sama perusahaan Jepang selain PT yang buat tempat kita kerja tapi ada juga perusahaan yang buat ngebimbing buat ngelindungi pemagang-pemagang yang dari minori yang dikirim ke Jepang namanya kumiai betul sekali dan selama kita udah di Jepang itu kita kan satu bulan itu kita nggak kerja dulu kita masih belajar bahasa Jepang satu bulan dan itu nggak ada orang Indonesia nya ya itu semua sensei-sensei atau guru-gurunya itu orang Jepang masih orang Jepang dan paling orang Indonesia itu cuma ngebantu-ngebantu sedikit doang ini kayak gini kayak gini gitu dan setelah itu kita masuk ke tahap Kaisa dan kita itu di Jepang itu Alhamdulillah banget perusahaan ya perusahaan ya itu kayak PT ya dan Alhamdulillah banget disini tuh kita semuanya dijamin oke banget kita dapet sepeda dapet rumah tinggal dan apalagi Karim udah ya pokoknya semuanya udah complete ya dan di tempat-tempat tinggal kita itu udah dapet wifi udah complete lah biasanya sih ada juga yang dapet apa tau nggak dapet wifi tapi Alhamdulillah kita udah dapet wifi gratis jadi kita selama ini pakenya wavy bro iya dan ada apa apalagi ya kalau ada yang mau ditanyain nanti dikomentar aja ya karena kita udah ngebahas dari awal sampai terakhir sebenernya nggak masih banyak banget sih ya masih banyak karena kita ngambil yang ngerinci-rinjinya aja betul nanti kalau misalkan kalian berminat ikut di minori itu kan kalau udah datar nanti bakal lebih jelas lagi malah yang di website sama di Facebooknya itu bakal lebih jelas kita tuh buat ngebantu aja buat ayo 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 kalau di minori itu enak gitu ayo 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 masuk makanya jangan takut jangan ngebedain jangan ngebandingin oh nanti itu LPKnya kayak yang itu ya yang itu ya betul saya baru inget dan kita kan bukan maksud nggak bayar ya kita tuh ada bayaran juga kali kita nyampe lupa sebenernya sebenernya nggak bayar kan tadi udah dijelasin dari awal perbedaannya tuh kan itu antara swasta sama negeri kalau negeri kan gratis katanya kalau swasta kan bayar ya iya kita apa bayar cuman yang nggak ngeberatin kita itu karena apa karena kita nggak diberatin dari awal ya dari awalnya itu emang udah dibilangin minori itu nggak minta biaya nggak menggun biaya dari awal tapi setelah kita satu tahun kerja disini baru 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 bayar-bayar administrasinya pemberangkatan lah biaya semua total yang dikeluarin banyak banget nih Kak yang nanya ke aku Kak bayarnya berapa sih buat berangkat ke Jepang dan alhamdulillah biasanya di LPK-LPK lain itu kita disuruhnya pas kita mau berangkat cuy itu tuh udah harus bayar sekian juta alhamdulillah kalau minori itu nggak kita udah di Jepang satu tahun kita boleh baru bayar jadi kayak barangkata nyicil gitu bisa lah ya Kak nyicil-nyicil gitu lah ya dan kita pembayarannya berapa Karin? sekitar 31-an 31 juta 32 juta lah ya 32 juta gitu itu dalam jangka waktu satu tahun 32 juta itu kita bener-bener dipinjemin dipinjemin itu selama satu tahun itu buat ngelunasin tapi bukan dalam catatan istilah potong gaji ya beda soalnya utang sebenernya sama-sama utang sama-sama utang kayak potong gaji juga kita berutang ke tempat yang potong gaji kalau di minori juga kayak gitu kita diutangin tapi nggak dipotong gaji kalau potong gaji kan rekening kita dipegang sama pihak yang ngebantu kita nah kalau ini nggak kita rekening pegang sendiri nge-handle sendiri uang yang kita dapet gaji kita sendiri yang ngatur woy SoCoy itu udah percaya banget sama kita makanya kita jangan pernah ngecewain apalagi sampai kabur janganlah ya karena kabur itu buat apa sih kabur kalian itu duh kalau kataku nih ya kalian tuh kalau kabur itu bener-bener apa sih namanya tuh sayang banget sayang banget pokoknya bener pokoknya seenggak enaknya seenggak enaknya magang di Jepang itu harus bener-bener dipikin lagi kalau mau kabur inget waktu awal mau kerjanya itu gimana perjuangannya awal-awal perjuangan di minorinya deh karena ntar kalian tau sendiri di dalam minori itu gimana soalnya kalau aku cerita disini panjang banget Bu berjam-jam nah dan kita itu mau ngebahas waktu kita masuk ke udah nyampe ke Jepang udah nyampe ke Jepang itu kita kan di kumya itu kak di kumya itu kita udah banget dapat uang enam mang enam mang itu sama aja kayak 6 juta itu dapat bantuan lagi dari pihak Jepangnya kayak kita dikasih uang saku gitu tapi kita gak dikasih semua berat 6 juta karena kan kita ibaratnya tuh cewek ya kadang boros gitu kan jadi di setengah-setengah dikasih 3 juta 3 juta 3 juta di awal waktu kita masuk baru baru datang ke Jepang pas masih pendidikan selama satu bulan di Gako di Senta di sekolah di sekolah gitu kan nah dan pas kita udah lulus satu bulan itu kan kita mulai kerja nih mau mulai kerja kan kita belum dapat uang kan berarti selama dua bulan itu kita gak dapat uang sama sekali disini jadi kalau menurut aku kalian itu kalau mau berat ke Jepang udah gak usah khawatir gak usah bawa uang sepeser pun juga gak apa-apa karena disini dibantu dibantu dikasih uang Jepang jadi menurut aku sih gak usah bawa uang ya karena aku juga gak bawa uang dari Indonesia karena dapet uang namang itu udah banyak banget nah pas kita udah lulus dari Senta atau dari sekolah yang di Jepang ini yang satu bulan ini asik ngomongnya gak ada remnya bu itu ntar kita dikasih lagi sisanya 3 juta lagi nah itu buat hidup kita satu bulan selama di kerja awal yang belum dapet gaji gaji betul sekali pokoknya tenang deh baik banget kan makanya aku rekomendasiin banget diperhatikan jadi gak 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 terbengkalai maksudnya gak dibiarin begitu aja betul gak disuruh jalan sendiri ya nah pokoknya ntar kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi langsung aja ke komentar atau di Facebook saya atau di Facebook Kak Ari nanti aku kasih di linknya oke oke jangan lupa like komen dan subscribe subscribe